Jangan lagi percaya pada hal-hal tersebut, uang goib, pendukunan, dan segala macam. Atau pendukunan yang berpakaian ustadz, juga jangan. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silahkan di-subscribe channel saya ini, dan di-klik ikon loncengnya. Terima kasih. Baik sahabat semua, ketemu lagi dengan saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat, sebelum video pembahasan saya mulai, mari dengarkan pesan-pesan saya sebagai sesama anak bangsa, bagaimana kita bernegara dan berbangsa. Oke, silahkan. Sahabat sebangsa setanah air, kita dianugerahi oleh Tuhan dan sudah menjadi hukum Allah, kita hidup dalam perbedaan. Berbeda suku, berbeda agama, berbeda etnis, berbeda bahasa daerah, berbeda budaya, berbeda adat, berbeda tradisi. Inilah yang namanya Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai karena perbedaan agama, suku, bahasa daerah, tradisi, menyebabkan kita menjadi kelihatan tidak satu, tidak bersatu. Sahabat, musuh nyata negara kita adalah kabar dusta, koruptor. Mari kita jaga NKRI ini, karena pendahulu kita sudah sepakat bahwa kita bineka tunggal ika, berbeda-beda, tetap bersatu. Mari kita bersatu, membangun Republik Indonesia ini yang akan hidup untuk selamanya. Merdeka, bersyukur atas negara yang besar ini, bersyukur atas keberagamannya, dan kita disatukan oleh Pancasila. Sukses buat sahabat semua, dan sukses selalu buat negara kita. Amin. Sekarang kita membahas soal penipuan uang gaib lagi. Kebetulan ada korban lagi. Sahabat, ini percakapan saya. Assalamualaikum. Nah, yang ditutup ini adalah dia memperkenalkan namanya. Saya sekedar menyampaikan bahwa saya juga telah ditipu namanya Pak Kiai Yusuf dengan uang gaib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan memang banyak saudara kita yang ketipu. Bagikan video tersebut agar jangan ada lagi saudara kita yang ketipu, Bu. Maaf, saya telah menghubung Bapak. Iya Pak, kasihan saya orang susah ditipu sama binatang itu dengan jumlah uang saya itu 34 juta. Kasian. Ibu ini yang awalnya menghubungi saya. Jadi namanya Rusmiati Rusmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Nurul Rahmah, Jalan Kerajan, Sambirampak, Lor, Kota Anyar, Probolinggo, Jawa Timur. Mohon maaf sebelumnya, jikalau Bapak Ibu punya masalah kesulitan ekonomi dan hutang-hutang, Insya Allah beliau pasti membantu Anda melalui jalan pintas dengan cara penarikan uang goib, uang balik, penglarisan dagangan, pengasihan, dan semacam lainnya. Beliau, Gus Yusuf, membantu satu kali, tidak kedua kalinya. Janji beliau sampai berhasil atau sukses. Gus Muhammad Yusuf, hubungi telepon atau WhatsApp 0822-5266-0943. Lalu saya balas, besarnya, dan memang penipu itu Raja Tega. Bahkan dia suruh-suruh kita cari utangan dengan iming-iming uang goib. Padahal itu semua adalah penipuan. Yang paling banyak kena tipu adalah TKW kita. Saya dari Gorontalo, Pak. Saya sampai jual rumah demi permintaan mereka. Ya Allah. Dan sampai sekarang hutang saya banyak gara-gara ditipu sama mereka. Nah, ini yang mengaku Ustadz Yusuf. Untung saja tidak ada yang tahu kalau saya ditipu sama mereka ini. Suami pun tidak tahu. Tapi kadang-kadang saya itu stres. Pak, kalau ingat uang saya begitu banyak diminta sama penipu itu. Lalu saya balas. Itu pun biasanya dia pakai foto orang. Jadi jangan mudah percaya bahwa itu foto dia. Saya hapus SMS, Pak. Karena saya takut ketahuan suami. Jadi setelah komunikasi dengan saya, dia hapus WhatsApp-nya. Supaya tidak ketahuan sama suaminya. Jadi demikian sahabat video saya kali ini. Jangan pernah percaya pada hal uang boib ini. Pada hal-hal uang boib ini. Jangan percaya lagi pada perdukunan-perdukunan. Karena banyak dari mereka, ada beberapa orang yang benar. Tapi lebih banyak dari mereka itu yang menipu. Begitu juga paranormal. Ada beberapa bagian dari mereka itu yang benar. Artinya dia menggelutin dunia keparanormalan. Memang berniat baik, bertujuan baik, untuk mengatasi masalah orang. Untuk membantu orang. Tapi paranormal-paranormal penipu jauh lebih banyak. Itu sebabnya dalam Islam, kita dilarang untuk pergi ke dukun. Ada perkataan dari dukun itu yang benar, tapi lebih banyak perkataannya akhirnya dibelokkan kepada kedustaan. Jadi harus paham. Saya sudah banyak mengatasi hal-hal seperti ini. Dan saya juga sudah bergerut di bidang kebatinan itu sejak saya remaja. Bahkan di tahun 90-an saya sudah menjadi guru besar. Menjadi guru besar juga dalam kebatinan. Mungkin di kalangan-kalangan orang kebatinan pada kenal saya. Mungkin sahabat-sahabat yang orang awam tidak kenal mungkin. Oke sahabat, jangan lagi percaya pada hal-hal tersebut. Uang goib, perdukunan, dan segala macam. Atau perdukunan yang berpakaian ustadz juga jangan. Oke sahabat, semoga video ini bermanfaat. Dan mohon dibagikan video saya ini. Bagikan agar jangan ada lagi saudara-saudara kita yang lain ketipu oleh hal-hal seperti ini. Baik sahabat, demikian video saya ini. Penting saya beritahukan bahwasannya, tidak ada satupun soal uang gaib itu yang benar. Ya, itu semua penipuan. Bagi sahabat, saya mohon sekali lagi. Bagi-bagikan video saya ini, karena pada saat ini pun masih tetap jatuh korban atas penipuan uang gaib itu. Pokoknya saya jamin, tidak ada satupun uang gaib itu yang benar-benar ada. Yang benar-benar berhasil. Semua yang memproklamirkan dia, mendatangkan uang gaib itu adalah penipu semua. Baik sahabat, supaya jangan terjatuh lagi korban-korban selanjutnya, bagikan video saya ini. Terima kasih. Oke sahabat, sukses bagi sahabat dan saya sendiri di sini. Sukses bagi bangsa kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax